Intro Oke baik, Assalamualaikum Wr. Wb Bapak Ibu Guru yang terhormat jumpa lagi di channel Guru Obat 21 Media Informasi dan Edukasi Semoga Bapak Ibu senantiasa sehat walafiat Nah di video hal ini ada komentar yang masuk nih dan ini menarik untuk kita bahas Komentarnya seperti ini Pak Admin, bukankah Pak Presiden Sudah menetapkan sebuah aturan bahwa guru dapat diberikan tambahan 1 bulan tunjangan profesi guru dan tamsil Dalam THR dan gaji 13 tahun 2024 Tapi kok belum cair hingga saat ini Nah ini yang menarik kan kita bahas Nah terkait hal ini Bapak Ibu memang pemerintah sudah menetapkan peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2024 Dimana peraturan ini ditetapkan dan ditandatangani langsung oleh Pak Presiden Nah ini Bapak Ibu ya Peraturan ini kita bisa lihat sama-sama Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 14 tahun 2024 Kopnya adalah Presiden Republik Indonesia Nah hal ini mengatur tentang pemberian THR dan gaji 13 untuk tahun 2024 Nah dijelaskan disini Bapak Ibu di pasal Kita lihat di pasal 6 bahwa komponen THR dan gaji 13 tahun 2024 ini Yang pertama gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, tunjangan kinerja Nah bagaimana dengan guru? Itu ada ayat tambahan Bapak Ibu, ayat 3 dalam pasal 6 Dalam hal guru dan dosen yang gaji pokoknya bersumber dari APBN dan tidak menerima tukin Dapat diberikan tunjangan profesi yang diterima dalam 1 bulan Bapak Ibu ini ada redaksi memang diberikan dalam 1 bulan, TPG dalam 1 bulan Jadi memang ada peraturan ini Bapak Ibu dan ini ditetapkan oleh Pak Presiden Nah ditetapkan di Jakarta tanggal 13 Maret 2024 oleh Pak Presiden Jokowi Dan juga sudah disahkan keasliannya oleh Deputi Bidang Perundang-Undangan Administrasi Hukum Bapak Ibu Jadi ini peraturan ini resmi Bapak Ibu ya, ini resmi valid terkait regulasi peraturan pemerintah 14 2024 ini Jadi apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu dalam komentarnya bahwa sudah ada peraturannya terkait tambahan 1 bulan itu Memang ada ya, kita sudah bahas tadi Tentu pertanyaan berikutnya, kalau sudah ada peraturannya, bagaimana dengan anggarannya? Apakah pemerintah pusat menyediakan anggaran untuk ini, guru-guru di daerah? Nah kan pertanyaannya seperti itu, oke sudah ada regulasinya, berikutnya ada anggarannya atau tidak disiapkan? Nah hal ini juga sudah dijelaskan oleh Ibu Menteri Keuangan Bapak Ibu Kami akan putarkan di akhir video Jadi ketika pertanyaannya adalah, kok sampai hari ini belum cair? Ya ini tidak ada yang bisa menjawab kecuali pemerintah tentunya Ya mungkin baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ya Karena selaku yang memegang otoritas penuh untuk pencairan Nah terkait anggarannya, apakah ada anggaran dari pusat yang disiapkan, yang ditransfer ke daerah? Yuk kita simak sama-sama penjelasan dari Ibu Menteri Lalu kita sampaikan di kolom komentar tanggapannya Bapak Ibu Silahkan kita diskusi di sana Yang pasti Ibu Menteri sudah menjelaskan ini Yuk kita simak sama-sama Total untuk THR dan gaji ke-13 untuk daerah itu adalah mencakup Tadi ini, gaji dan tunjangan melekap Rp35,33 triliun Yang sumbernya adalah dana alokasi umum yang sudah kita transfer Dan komponen Tukinda dan TPP Pemda itu yang berasal dari APBD Ini pengalokasian tentu saja tergantung dari kapasitas dan kemampuan masing-masing pemda Seperti yang tadi telah diceraskan oleh Pak Mendagri Sedangkan untuk yang guru penerima TPG dan Tamsil Itu mencapai Rp4,76 triliun Ini kita sudah tambahkan dalam transfer daerah tahun 2024 Jadi dalam hal ini, untuk yang poin ketiga ini Kita tambahkan dalam TKDD kita transfer ke daerah Itu Rp4,7 triliun di dalam rangka untuk bisa membayarkan bagi THR dan gaji ke-13 Demikian yang ingin saya sampaikan Sekali lagi teman-teman wartawan, terima kasih atas kehadirannya Dan saya sudah meminta untuk pertanyaan dikirim melalui slido Mungkin dari Bapak Pak Mendagri maupun Pak Aswar Kalau ada pertanyaan yang mau di respon, monggo dulu Saya sambil melihat dan ngecek pertanyaan yang masuk Silahkan Oh, iya ini Biar Bapak-Bapak memilih yang mana Pak Mendagri Pak Mendagri Monggo Pak Mendagri kalau ada Nanti kalau mau tambahan Iya, ini ada pertanyaan dari teman Pak Maulana dari Investor Trust Tentang pemberian THR untuk perangkat desa Kemudian, pertanyaan keduanya Nah, Kabupaten Kota Maulana yang kira-kira akan memberikan THR terbesar Kita perkirakan yang akan memberikan THR terbesar adalah DKI Karena DKI standarnya ada tinggi Dan kemudian mereka memang mereka memiliki kapasitas fiskal cukup kuat Ya, 80-an triliun Dan PAD-nya itu adalah 73 persen Jadi, transfer pusatnya itu Ketergantungan banyak pusatnya hanya Lebih kurang 20-an persen Apalagi untuk THR dan gaji ke-13-nya sudah akan dikirim dari DAU DAU disini sudah memperhitungkan THR dan gaji ke-13 untuk semua daerah Nah, tinggal yang TPP dan tunjangan-tunjangan lain Jadi, saya kira DKI tidak terlalu sulit untuk melakukan perubahan anggaran Kemudian untuk perangkat desa Memang aturannya Aturannya yang tidak ada Dan dalam undang-undang desa itu Tekan-tekan perangkat desa itu bukan ASN mereka Samaran kepala desa juga bukan ASN Baik dalam undang-undang ASN Dalam undang-undang desa Statusnya Belum jelas Bukan status ASN Oleh karena itu Tidak termasuk dalam pemberian tunjangan yang diberikan oleh pemerintah daerah Tapi di tahun yang lalu Tahun-tahun lalu mereka Menggunakan dana desa Nah, nanti Kita akan bicarakan Dengan asosiasinya Kita prinsip juga ingin Mensejahterakan Tapi juga jangan memberatkan Dari dana desa Kita hitung saja nanti jumlah Umumnya itu kan gajinya Perangkat dan Kepala desa itu Antara 2 jutaan lebih kurang Jadi kalau seandainya Ada 10 saja Kepala desa dan perangkatnya Itu lebih kurang 20 juta Per desa Kayaknya 80 ribu 80 ribu lebih desa Jadi lebih kurang Hampir 1,6 triliun Sedangkan alokasi Yang dia Dari pusat Itu lebih kurang Dari ibu menteri keuangan Lebih kurang 70 triliun Untuk desa-desa Nah, nanti Kita akan bicarakan Segera Dengan asosiasi desa Dan dengan Menteri desa Atau mungkin ibu ada Pendapat lain Ini yang kami ingikuti Dari tahun sebelumnya Biasanya ada prinsip Musawarah Seperti itu Untuk berkuat Dari beli Mereka juga Yang di desa Terima kasih Terima kasih telah menonton!